Yang di bilang bukan cuma keluarga sih, kayak teman-teman di kampung terus di sekolahan waktu masih paut, dulu sering dibilang kayak gitu, kayak mirip Rafathar, kayak gitu. Kalau saya kan sebagaimana cuma senyum-senyum aja gitu. Iya, kalau lagi ngeliatin di YouTube gitu, liat si Rafathar di YouTube. Awalnya sih dari Bu Bidan ya, kalau kita sih yang gak nyangka banget, maksudnya kalau benar-benar gak nyangka banget kalau bakal se-viral ini, dia Bu Bidan. Iya, kita juga gak tahu kalau dia videoin si Arpa juga gak tahu kita. Iya, nah pas katanya kan malamnya di upload, paginya udah rame gitu, udah viral, terus dia siangnya kesini sama Bunda kesini, minta maaf. Katanya, apa sih udah nge-upload video Arpa tanpa seizin Ibu katanya kan. Iya gak apa-apa, Ibu marah enggak katanya kan, saya nge-upload videonya Arpa tanpa seizin Ibu gitu. Enggak, gak marah, malah seneng, saya sih cuman kaki tuang, awalnya sih emang benar-benar viral. Iya Bu, viral gitu. Awalnya gak tahu ya, awalnya cuman karena Bu Bidan kesini ngasih tahu, terus saya coba membuka, akhirnya saya coba membuka-buka di itu, di apa, kayak Facebook, kayak gitu. Udah rame itu ya? Iya, seneng aja katanya, liat sampe sepiral ini gitu, pada kaget aja gak nyangka, banyak sih yang hubungin, cuman ya saya serahin sama Bunda, jadi saya kan masih awam ya, belum tahu kayak gitu-gitu, terus saya minta ini aja, tolong aja gitu sama Bunda, Bunda Yuni. Kita kayak apa sih, saudara, kayak saudara aja, udah kayak saudara sendiri. Ya mau hubungi siapa ya, saya kurang paham, saya tinggal, apa sih? Kayak siapa bang, siapa gitu namanya. Deg-degan sih, iya deg-degan rasanya campur seneng gitu ya, kayak gak nyangka banget ya bisa ketemu sama Mas Raffi gitu. Gak taunya orangnya baik, juga baik banget. Mas Pugifu ketemu gimana, welcome? Welcome orangnya baik, Alhamdulillah. Mbak Hemi juga sempat nyatain ke Raffi gak lalu, dulu nih sempat cerita juga. Iya, kan Mas Raffi-nya juga nanyain kemarin kan, kenapa katanya bisa sebel sama saya, katanya gitu. Iya, maaf ya Mas Raffi, saya waktu hamil Arfa dulu pernah sempat kesel, geregetan kayak gitu. Seneng. Seneng banget dia, orang tadinya kan lagi gak enak badan ya waktu di rumah. Sampai mobil dia bilang sembuh Mak, katanya. Langsung seger dia mau ketemu sama Raffi-nya. Itu yang idein ngasih kereta-keretaan? Dia sendiri milih. Jadi begitu kalau diundang langsung beli. Iya katanya. Ma, boleh gak celengannya tuh dibuka buat beli kadonya Dede Raffi-nya, katanya. Jadi beliin kado untuk Raffi-nya itu dari kabungannya sendiri? Iya, katanya kan pengen beli sepeda kan. Katanya pengen buat beli sepeda deh, katanya gak apa-apa kalau buat Dede Raffi-nya, katanya ini kan ulang tahun katanya buat kado Dede Raffi-nya, gak apa-apa katanya. Berarti tadi kemarin langsung bongkar? Iya, bongkar celengan. Jalan semua tabungannya dibelikin untuk kado Raffi-nya? Iya. Gak sempat sih, soalnya waktunya kan mepet, mau mahrib, jadi gak sempat. Berarti kemarin ketemu A.A. Raffi-nya, ngapain aja nih? Cuman ngobrol-ngobrol aja sama Om Raffi. Nah begitu dikasih kereta-keretaan ke A.A. Raffi-nya, Raffi-nya dimana ngasih? A.A. ngasih langsung. Happy Best Day. Happy Best Day, Raffi-nya. Happy Best Day, Raffi-nya. Semoga panjang umur sehat selalu. Ya, berharap ya, maksudnya bisa merubah nasib, ya berharap ya, gitu aja sih. Tentara. Di tentara aja. Buat Mas Raffi, saya ucapin banyak-banyak terima kasih, karena udah, apa sih, apa ya, namanya, ngeboleh, apa sih namanya, udah ngebolehin, datang ke rumahnya, banyak-banyak terima kasih aja lah kita. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!